Sebanyak 46 orang remaja yang diduga hendak melakukan tawuran diamankan petugas gabungan Polresta Bandar Lampung pada Minggu 19 September 2022. Kasat Samapta Polresta Bandar Lampung, Kompol Suwandi mengatakan puluhan remaja diamankan saat petugas gabungan Polresta Bandar Lampung sedang melakukan patroli rolling kota antisipasi C3, premanisme, tawuran, dan kejahatan jalanan lainnya. Menurut Suwandi, dari puluhan remaja yang diamankan, petugas berhasil mengamankan barang bukti senjata tajam diantaranya dua bila celurit, tiga bila pedang, dua bila parang, sebuah gir, dan sebuah nekel. Selain itu, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 34 unit kendaraan sepeda motor dan 22 unit handphone. Polresta Bandar Lampung, yaitu gabungan primob dengan satuan-satuan Polresta dan Polsek Dari dini hari sampai pagi ini, kami melaksanakan patroli gabungan dalam rangka hunting, dalam rangka untuk mengantisipasi yaitu tawuran, geng motor, kemudian balap liar. Kita telah mengamankan kurang lebih 46 orang. Kemudian motor 34. Kita mendapati beberapa senjata tajam, yaitu celurit ada dua, pedang ada tiga, parang ada dua, gir, satu, nekel, satu. Dan rata-rata, anak-anak ini adalah masih pelajar semua. Hampir 90% adalah pelajar. Selanjutnya, sebanyak 41 orang remaja yang diamankan akan mendapatkan pembinaan, sedangkan lima orang remaja yang terbukti membawa sajam akan diselidiki lebih lanjut oleh petugas. Ilham Diskursus Network melaporkan. Terima kasih telah menonton!